Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di monotv karena kita bahas tentang mifi tabeling M7350 mifi dual band pertama di indonesia yang diklaim oleh tabeling indonesia dan mifi tabeling M7350 ini merupakan dual band dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz tahanan mifi ini dua kali lebih besar dibandingkan dengan mifi jenis lain yang sudah pernah di uji coba menggunakan chipset qualcomm ndm9225lt cat4 chipset ini biasa digunakan pada smartphone kelas atas ketahanan baterai mifi ini mencapai 12,5 jam sekali charger dalam penggunaannya melebihi klaim tabeling yang hanya 10 jam dan digunakan seharian penuh tanpa panas ini sudah di uji coba oleh pengguna network tipennya 4G FDDLT B1 B3 B7 B8 B20 dengan frekuensi 2100, 1800, 2600, 900 dan 800 MHz untuk 2G, 8G, 8G, GPRS, GSM Godband frekuensi 850, 900, 1800 dan 1900 MHz data rate downloadnya 150 MHz dan uploadnya 50 MHz super microSD sampai 32 gigabit screen display Anda bisa melihat display atau di status screen berupa traffic status wifi status user number atau jumlah penggunanya network tipenya baik 2G, 3G maupun 4G kekuatan sinyalnya koneksi internetnya kemudian status pesan dan juga baterai kontrol Anda wireless standar wireless standar IEEE802.11a B, G dan N kemudian transmit powernya tembus 20dbm jika Anda membeli paket ini maka terinklode di dalamnya adalah LTE Fan Mobile WiFi M7350 micro USB kabel micro to standard sim card adapter nano to standard sim card adapter quick instalasi guidance dan sebuah baterai dengan kapasitas 2550 mAh sistem requirement nya support pada Windows 10 Windows 7, Windows 8 Vista dan XP kemudian Mac OS Android dan iOS Windows Phone juga sangat support terhadap device ini kelemahannya tidak mendukung untuk teknologi MIMO dan eksternal antena tidak mendukung fungsi repeater harga yang masih cukup tinggi di kebanyakan BV4G lainnya kemudian jangkauan wifi yang hanya maksimal 10 meter dan tidak mendukung ussd untuk dial number langsung dari programnya kelebihannya kelebihannya tampilan informasi layar yang cukup simple dan mudah dibahami menu pengaturan TP Lingi Mivi Up di Android yang cukup lengkap ketahanan baterai hingga 12 jam melebihi klien TP Lingi yang hanya 10 jam mendukung dual band 2.4 GHz dan 5 GHz terdapat paket SIM adapter micro SIM dan nano SIM kemudian mendukung SMS dan inbox mendukung SD card file sharing atau sama dengan aplikasi pihak ketiga seperti ES File Explorer oke kita lanjut melihat menu dashboard dari Mivi tersebut Halo inilah tampilan dashboard dari Mivi M7350 nama kita masuk di dashboard ini dengan memasukkan user admin jadi memintanya bukan user tapi password saja admin secara default dan kita klik loading ini adalah tampilan dari Mivi tabling M7350 dan bisa melihat status koneksinya kemudian Wifi status koneksi status dari internetnya kemudian statistik dengan kecepatan download dan uploadnya oke kita lihat menu disini ada menu wizard kemudian menu wizard ini untuk instalasi secara langsung kemudian status yang kita bisa melihat status koneksi Wifi kita disini juga ada menu SMS jadi pada Wifi M7350 ini kita bisa melakukan SMS langsung dari eh device atau langsung dari aplikasi baik menggunakan chrome di laptop maupun menggunakan eh hape android anda jadi baik di laptop maupun di hape anda anda bisa membuka browser dan anda bisa melakukan eh SMS langsung dari dalam aplikasi jika kita klik new aplikasi tinggal memasukkan nomor handphone dan eh isi pesannya dan klik send atau kirim oke ini ada inbox ada outbox dan pesan baru jadi menu SMS di dalam Wifi itu sendiri kemudian menu advanced ini ada beberapa settingan diantaranya adalah settingan dial up dial up setting ini ini mobile data jika kita off maka data tidak berjalan atau internet akan off jadi kita harus mobile data harus on jika anda berada dalam kondisi roaming anda bisa mengaktifkan roaming sehingga menghemat paket pesannya anda berada di luar negeri yang support eh provider yang anda pakai kemudian itu di dial up setting network setting ini kita bisa setting untuk 3G only 4G only atau otomatis di 4G preferred 4G preferred ini bisa masuk ke 4G 3G maupun 2G tergantung keberadaan sinyal di lokasi kita network statusnya auto saja kemudian kita bisa melakukan pin tapi ini jarang dilakukan kemudian ESP update dan ussd nah keluaran sebelumnya TP-LIM mengklaim tidak ada ussd nya namun pada produk terbaru TP-LIM sudah mengupgrade sudah ada ussd disini jadi kita bisa melakukan cek sinyal maupun mobile live link disini cek paket pulsa atau paket data kita lewat aplikasi ProSync ini versi 5 versi 3 sebelumnya belum ada ussd seperti yang dijelaskan sebelumnya yang merupakan kelemahan dari Mivi M7350 sekarang versi 5 dan sudah ada ussd nya kemudian menu wireless kita bisa lakukan settingan nama wifi kita atau SSID kita kemudian harus diaktifkan channel kita bisa pilih jika channelnya sibuk kita bisa pilih auto saja wireless mode nya kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan baik menggunakan BG maupun BGN mixet atau campuran kita bisa pilih campuran kemudian wireless security kita bisa isi sesuai dengan yang kita inginkan dan klik save itu yang paling penting untuk settingan nama wifi dan password nya oke kemudian nak forwarding ini tidak perlu di otak atik kita ke DHCP server DHCP server ini jika anda ingin mengganti IP sesuai dengan yang anda inginkan pada latihan kali ini kita menggunakan IP bawaan saja dari bvm 7350 kemudian data use nah ini kelebihan dari bvm 7350 anda bisa memberikan limit atau batasan data atau kuota namun sayangnya pembatasan kuota ini secara keseluruhan bukan per pengguna atau per orang jika per orang maka kita bisa manfaatkan sebagai usaha wifi untuk menjual kuota namun pada bvm 7350 ini membatasi data untuk keseluruhan pengguna misalnya penggunaan dari 5 orang datanya cukup 5GB dibatasi 5GB habis 5 orang tersebut tidak bisa menggunakan lagi data use limit penggunaan sehingga kita bisa misalkan kita hanya kasih jata di teman kita 2GB setelah 2GB habis maka selesai atau di grup kecil kita kita kasih jata 2GB atau 1GB dalam penggunaannya oke kemudian news alert atau pemberitahuan jika penggunaan 2GB sudah hampir 80% maka ada pemberitahuan di device mereka bahwa kuotanya sudah mau habis atau data limitnya sudah mulai habis ini place di mivi 7350 yaitu bisa membatasi kuota dan bisa memberitahukan secara otomatis kepada pengguna bahwa kuotanya hampir habis ini pemberitahuan langsung ke device atau handphone yang kita gunakan oke pada storage sharing kita bisa share wi-fi kita lewat sistem storage lewat wi-fi maupun lewat usb karena ada colokan adapter yang berfungsi sebagai usb dan ada kabel usb yang disertakan dalam penjualan mivi m7350 ini kemudian power saving ini untuk penggunaan baterai yang diklaim bisa lebih menghemat baterai dari mivi yang kita gunakan oke yang terakhir ini ini adalah device kita bisa mengupdate firmware disini mengembalikan settingan ke settingan awal dan juga account management account management ini yang tadi passwordnya admin tadi kita akan ganti lewat account management pada menu device ini jadi device account management yang paling penting ini jadi setelah anda membuat nama wifi passwordnya anda harus merubah administrator password anda yang tadi hanya admin anda bisa berubah sesuai dengan keinginan anda jadi yang paling penting pada menu setting pada mivi m7350 membuat nama wifi security wifi kemudian membuat the password dari administrator sehingga orang tidak mudah untuk mengotak atik masuk ke dalam administrator kita oke kemudian bisa timing setting juga dan juga ada shutdown disini ya kita selesai kita bisa reboot atau shutdown dari situ kemudian tentang mivi ini ada emailnya disini email dari mobile wifi yang kita gunakan oke yang paling penting anda bisa melihat email di about device dan juga ada sistem log yang bisa melakukan log dari sini device-device yang terhubung lewat di WLAN maupun langsung informasi-informasi yang masuk oke itu adalah kurang lebih menu dashboard dari mivi m7350 semoga bermanfaat buat anda dan pilihan tergantung pada anda terima kasih sudah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullah warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih